Di masa pandemi yang serba sulit ini harus disiasati dengan kreativitas, agar aktivitas dan produktivitas bisa tetap berjalan. Seperti di Semarang misalnya, saudara, sejumlah warga memanfaatkan limbah organik rumah tangga yang diolah menjadi pupuk. Pelatihan pembuatan pupuk ini dimaksudkan untuk menularkan pengetahuan tentang limbah organik rumah tangga yang bisa diproduksi menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman. Terdapat beberapa jenis pupuk yang dapat diolah, antara lain pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk cacing, dan pupuk organik cair. Bahan membuat pupuk pun beragam, seperti bakteri sebagai dikomposer, bahan-bahan organik, mulase, kotoran hewan, dan air lari. Cara pembuatan pupuk organik baik yang padat maupun yang cair ini terbilang mudah yaitu bahan baku limbah organik. Timba organik tersebut dicampur dengan bahan fermentasi, seperti glukosa dan air lari. Pupuk padat itu sendiri, misalnya kita membuat pupuk padat terlebih dahulu, itu manfaatkan saja bahan-bahan di sekitar kita, yang organik tentu yang bisa terurai. Contoh daun-daun kering, bisa-bisa-bisa panen. Nah, itu kita manfaatkan saja, kita menggunakan aja, ataupun apapun sebes. Kalau kita cair, kalau kita cair itu biasanya kita gunakan saja di bahan-bahan yang jarang sekali kita tahu bahwa ini bisa dimanfaatkan. Contoh, air cucian beras. Nah, air cucian beras ini ketika kita sudah bisa gunakan untuk pupuk cair, itu ternyata bisa juga. Mengandung P sama K-nya itu tinggi, pupuk pos pos sama kalina itu tinggi. Jadi, misalnya ada sayur-sayur buah yang belum keluar buahnya, nah, pupuk si cucian beras ini bisa kita gunakan. Salah satu peserta workshop pengaku senang dengan adanya pemanfaatan ulan pupuk limbah ini. Selain dapat ilmu tentang mengolah limbah pupuk, bisa dipraktekan juga untuk mengisi aktivitas di tengah pandemi. Sebenarnya kan, kalau misalnya anak muda ini kan banyak yang nggak tahu kalau kita tuh sudah membuang-buang limbah, lagi benar-benar limbah organik kan. Dan ternyata limbah organik pun bisa menjadi bahannya bermanfaat, seperti pupuk organik. Jadi, dari alam kembali ke alam. Nah, ini yang sebenarnya perlu supaya kita tuh lebih peduli sama lingkungan. Jadi, sebisa mungkin untuk zero waste, kayak gitu. Makanya sebenarnya tertarik banget untuk bisa berkelanjutan seperti ini, supaya tidak hanya fokus kepada pertanian, tapi juga untuk lingkungannya. Jika selama ini limbah organik rumah tangga dibuang begitu saja, maka akan lebih bermanfaat jika limbah tersebut diolah menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.